Orang tua bisa sibuk mencari uang tetapi karakter tidak bisa dibeli dengan uang yang dicari oleh orang tua Setiap orang tua tentunya menginginkan seorang anak memiliki mental yang kuat dan menjadi pribadi yang bisa diandalkan Mental yang kuat artinya anak yang tidak gampang menyerah ketika mereka menemui suatu kegagalan ataupun kekecewaan Sebaliknya anak yang punya mental yang lemah adalah anak yang akan gampang menyerah ketika mengalami sebuah kegagalan atau kekecewaan di dalam hidupnya Membangun mental yang kuat kepada seorang anak itu harus dilakukan sejak usia dini Pada tahap yang secara psikologis tahap usia dini untuk seorang anak dalam pembentukan karakter adalah di umur 0 hingga 8 tahun Atau yang biasa disebut dengan istilah golden age Di tahap golden age ini anak-anak akan merekam apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar dan apa yang mereka rasakan Tahap golden age merupakan masa penentuan karakter anak tumbuh menjadi seorang anak yang bermental kuat atau justru sebaliknya anak akan tumbuh menjadi seorang yang bermental lemah Siapakah yang paling berperan penting di dalam pengembangan karakter anak? Tentu orang tua Karena orang tua dan keluarga adalah dunia pertama yang dikenal oleh anak sehingga pembangunan karakter dimulai dari keluarga Ketika anak dididik atau dibangun dengan karakter positif dan bermental kuat Dia pun akan tumbuh dengan pribadi yang memiliki karakter positif dan bermental kuat Ketika di tahap golden age umur 0 hingga 8 tahun anak dididik bukan di dalam karakter positif dan bermental kuat Maka anak akan tumbuh menjadi seorang pribadi yang bermental lemah Orang tua bisa sibuk mencari uang tetapi karakter tidak bisa dibeli dengan uang yang dicari oleh orang tua Di tahap golden age adalah tahap di mana dasar karakter anak dibangun Tapi banyak orang tua yang melakukan pola asu-pola asu yang salah Didikan-didikan yang salah Jangan lakukan ini kepada anak-anak kalau ingin anak-anak punya mental yang kuat Apa saja kesalahan pola asu atau didikan yang sering dilakukan orang tua yang tanpa orang tua sadari Membentuk anak menjadi seorang yang berkarakter lemah Memojokan anak Ketika anak punya nilai yang tidak sesuai dengan harapan atau nilainya merah Tidak mendapatkan peringkat Tidak menang dalam sebuah lomba Orang tua Biasanya merasa kecewa Padahal pada masa-masa itu adalah masa di mana anak sedang berada dalam posisi down Dia sedang berada dalam kondisi yang kecewa karena dia gagal Tetapi seringkali orang tua tidak memahami kondisi itu sehingga orang tua pun mengkritik Menyalahkan anak Membandingkan anak dengan orang lain Memunjukkan anak pada saat dia menghadapi sebuah masalah Bukanlah jalan keluar yang baik Tapi seharusnya orang tua Mengajak anak berdiskusi Bersama-sama mencari solusi Bagaimana supaya anak bisa Bangkit lagi dari keterburukannya saat itu Memanjakan anak Banyak sekali orang tua yang pada saat ini mereka begitu sibuk bekerja Sehingga mereka merasa bersalah dengan anaknya Segala permintaan anak-anak akan dituruti karena menurut orang tua Dengan menuruti semua keinginan anak Berarti itu adalah bukti kasih sayang Tetapi Anak tidak pernah dilatih untuk menghadapi sebuah masalah ketika Apapun yang dimintanya selalu dikabulkan oleh orang tua Pada saat anak melakukan segala sesuatu Orang tua langsung mengambil alih Menyuapkan makanan Daripada anak saya yang tidak makan Sudah lebih baik saya suapi saja anaknya Dan akan cepat selesai makannya Daripada anak saya sakit Daripada anak saya lama pakai bajunya Ya sudah saya pakaikan saja bajunya Jika kita terus memanjakan anak Orang tua terus membantu anak dalam melakukan segala sesuatu Ini akan membuat anak tumbuh menjadi anak aneh yang berminta lemah Mereka menjadi anak yang tidak mandiri Segala sesuatu akan tergantung kepada orang lain Padahal seorang anak harus dilatih bagaimana dia percaya dengan dirinya sendiri Dan bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan Mendikte anak Seringkali orang tua punya ekspektasi yang tinggi terhadap anak Sehingga semua kemauan orang tua harus dituruti oleh anak Kadang orang tua hanya memikirkan Apa yang sesuai dengan pemikiran orang tua Tanpa memikirkan kemampuan dan minat anak Hal ini menyebabkan orang tua tidak pernah memberikan kesempatan buat anak Untuk mereka memilih apa yang mereka mau Karena anak harus meneruti apa yang orang tua mau Tetapi karena anak takut dimarahi oleh orang tua Mereka pun akhirnya memilih untuk mengikuti orang tua Ketika anak terus didikti orang tua harus mengikuti pilihan orang tua Harus mendengarkan apa yang orang tua mau Mereka akan tumbuh menjadi anak yang tidak percaya dengan diri sendiri Dan pada akhirnya mereka akan tumbuh menjadi anak yang tidak bisa mengambil keputusan Ketika masalah datang mereka tidak mampu untuk mengambil keputusan Ketika kekecewaan datang mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan Jika ketiga hal itu terus menerus dilakukan oleh orang tua di tahap golden age Maka anak akan tumbuh menjadi anak yang bermental lemah Apa ciri-ciri anak yang bermental lemah? Yang pertama dia akan tumbuh menjadi anak yang pasif Tidak bisa mengambil keputusan Tidak antusias terhadap segala sesuatu Yang kedua anak akan tumbuh menjadi anak yang akan menghukum dirinya sendiri Ketika mengalami kekecewaan Ketika mengalami kegagalan atau sebuah masalah Anak tersebut akan menghukum diri sendiri dengan berbagai cara Yang ketiga Anak akan tumbuh menjadi pribadi yang gampang menyerah dengan keadaan Mereka menjadi anak yang tidak bisa survive ketika mengalami kendala dalam hidupnya Mereka lebih memilih menyerah dan menarik diri mundur Dan yang keempat Punya emosi yang tidak terkontrol Karena mereka tidak percaya dengan diri mereka Sehingga ketika mereka mengalami hal yang tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan Mereka akan begitu emosi dengan dirinya sendiri Dan pada akhirnya anak-anak seperti ini Mereka tidak bisa survive ketika mereka bertumpuh dewasa Mereka berada di lingkungan sekolah Atau berada di lingkungan pekerjaan Karena itu orang itu harus hati-hati Di tah golden age umur 0 hingga 8 tahun Ajarkanlah anak-anak dengan cara yang benar Agar mereka tumbuh menjadi anak-anak yang punya mental yang kuat Apa yang harus dilakukan agar anak-anak tumbuh menjadi anak-anak yang bermental kuat Ada beberapa cara yang bisa orang tua lakukan untuk membentuk anak Menjadi anak yang bermental kuat di masa golden age Membangun karakter iman pada anak Ajar anak untuk dekat dengan Tuhan Sehingga dia punya dasar iman yang kuat Dorong anak menghadapi ketakutan Apapun bentuk ketakutan Anak harus menghadapi ketakutan itu dengan bimbingan dari orang tua Biarkan anak membuat kesalahan Dalam pengertian bahwa ketika anak menemui masalah Biarkan dia menghadapi masalah itu Dan ketika dia meminta pendapat orang tua Orang tua disini berperan sebagai Teman yang bisa diajak diskusi Dan pada akhirnya sama-sama mencari jalan keluar Supaya tidak melakukan kesalahan lagi di kemudian hari Pegaskan anak tentang rasa tanggung jawab Anak dipercayakan mengerjakan apa yang anak mau Dengan pengawasan orang tua Tapi ketika dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diharapkan Maka orang tua perlu tegas Mempunyatkan anak akan tanggung jawabnya Apakah anak itu sudah melakukan hal itu dengan baik Ajarkan anak berdiskusi Dengan berdiskusi anak dan orang tua bisa membangun hubungan yang lebih intik Karena terkadang anak membutuhkan teman untuk bicara Bukan membuntuhkan orang tua yang terus mengumeli mereka Mengajarkan anak untuk bersyukur Anak yang suka bersyukur Mereka akan tumbuh menjadi anak yang bahagia Karena mereka akan mensyukuri apa yang mereka punya Jika anak dibesarkan dengan dorongan Ia belajar percaya diri Jika anak dibesarkan dengan toleransi Ia belajar menahan diri Jika anak dibesarkan dengan pujian Ia belajar menghargai Jika anak dibesarkan dengan penerimaan Ia belajar mencintai Jika anak dibesarkan dengan dukungan Ia belajar menyenangi diri Jika anak dibesarkan dengan pengakuan Maka ia belajar mengenali tujuan Anak-anak lebih membutuhkan contoh untuk ditiru Daripada dikritik Jadilah contoh yang terbaik buat anak-anak kita Karena mereka adalah peniru-peniru ulu Jalak-anak להiam получилось Jalak-anak 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 Jalak-anak